Halo anak-anak kelas 6 Bagaimana kabar kalian semua? Bunuh berharap kalian tetap sehat selalu Pada hari ini kita akan belajar Matematika Kelas 6, bab 2, lingkaran Nah, sebelum kita ke materi Jangan lupa like, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar semuanya tidak tertinggal video terbaru Bunuh Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Siswa mampu menjelaskan titik pusat Jari-jari Diameter busur Tali busur Tembereng Dan juring Nah, perhatikan gambar di samping Siti dan keluarganya pergi ke pasar malam Di sana mereka melihat banyak sekali permainan Mainan tersebut diantaranya Biang lala Biang lala merupakan benda besar yang berbentuk lingkaran Nah, dapatkah kalian menyebutkan 5 benda lain yang berbentuk lingkaran? 5 benda lain yang berbentuk lingkaran adalah Lingkaran Lingkaran juga merupakan bentuk dari bangun datar Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu Nah, apa saja yang berkaitan dengan lingkaran? Yuk kita pelajari sama-sama Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran yang pertama adalah jari-jari Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada lingkaran Panjang jari-jari atau R sepanjang segmen garis tersebut Jari-jari ditandai dengan huruf R dan titik pusat ditandai dengan huruf B seperti pada gemar Yang kedua adalah busur Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran Busur ditandai dengan huruf B Yang ketiga adalah tali busur Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran Yang keempat adalah diameter Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar Yang kelima apotema Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran Pada gambar tali busur ditandai dengan huruf T Diameter ditandai dengan huruf B Dan apotema ditandai dengan huruf A Keliling atau k Keliling atau k Merupakan busur terpanjang pada lingkaran Kita perhatikan gambar di samping Nah, keterangan dari gambar di samping K adalah panjang keliling lingkaran Sedangkan L adalah daerah luas lingkaran Nah, kemudian gambar yang kedua adalah J J itu adalah daerah luas juring lingkaran Sedangkan T adalah daerah tendereng lingkaran Nah, dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari Kemudian, tendereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur Nah, yang selanjutnya luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran Yuk kita kerjakan contoh soal di bawah ini Bersama-sama Dayu memasang pizza berbentuk lingkaran Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm Pizza dipotong dan dimakan oleh dayu Dari gambar pizza di bawah ini Jawablah pertanyaan berikut 1. Sebutkan bentuk potongan pizza 2. Berapa panjang jari-jari pizza 3. Dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran Nah, ini adalah pizza yang dibeli oleh dayu Kemudian, di sampingnya adalah potongan pizza untuk dayu makan Yuk kita selesaikan sama-sama Contoh soal ini Contoh soal ini Penyelesaian pertanyaan nomor 1 Nah, pertanyaannya adalah sebutkan bentuk potongan pizza Potongan pizza berbentuk juring Mengapa? Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari Penyelesaian pertanyaan yang kedua Pertanyaannya adalah berapa panjang jari-jari pizza Jawabannya Jika diameternya dua kali panjang jari-jari Atau D sama dengan dua R Maka R sama dengan setengah dikali D Jika panjang diameternya 30 cm Maka R sama dengan setengah dikali 30 Sama dengan 15 cm Jadi, panjang jari-jari pizza adalah 15 cm Penyelesaian pertanyaan nomor 3 Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran Yang pertama adalah diameter Diameter bisa kamu lihat Seperti garis biru yang ada pada gambar Nah, kemudian jari-jari Jari-jari adalah seperti garis yang ada pada gambar Selanjutnya, keliling lingkaran adalah seperti pada gambar Yaitu seluruh keliling dari pizza Sedangkan luas dari pizza adalah yang diaksir Yuk, kita masuk ke contoh soal nomor 2 Apa yang kami ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Perhatikan gambar di bawah Yuk, kita bahas sama-sama Nah, pembahasannya adalah seperti ini Nah, area yang berwarna pink Itu disebut jaring Kemudian, garis yang warna merah yang ditunjuk dengan tanda panah adalah jari-jari Selanjutnya, garis yang berwarna hijau adalah diambar Daerah yang ditunjuk oleh tanda panah adalah temberek Demikian pembelajaran matematika dari Bu Nunu hari ini Nah, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi Bu Nunu mohon maaf Bertemu lagi dengan Bu Nunu pada video selanjutnya Terima kasih Semoga materi hari ini bermanfaat ya untuk kalian semua Dadah